Di kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video edukasi tentang pendidikan di jenjang sekolah dasar. Pembahasan video edukasi ini saya buat terkait perkembangan pendidikan khususnya di tingkat sekolah dasar yaitu SD dan MI. Semoga dari video edukasi yang saya buat ini bisa membuat pandangan atau wawasan yang baru untuk orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di SD maupun di MI. Dan semoga tidak ada pihak yang tersinggung dengan video edukasi yang saya buat ini. Sebelum saya melanjutkan membahas terkait edukasi di jenjang pendidikan sekolah dasar, saya akan bercerita terlebih dahulu terkait latar belakang saya. Dimulai sekolah dasar saya di MI kemudian saya melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTS, kemudian di jenjang sekolah menengah atas saya melanjutkan di SMK. Dari semua latar belakang pendidikan yang saya jalani adalah swasta. Meskipun kesemua latar belakang pendidikan saya adalah swasta, tapi saya bisa mengikuti tes masuk sekolah tinggi akutansi negara, STAN, serta tes masuk CPNS pada saat itu, meskipun saya belum berhasil lulus dalam tes masuk STAN dan tes masuk CPNS tersebut. Dari hal tersebut saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu Wali Murid, jangan mempunyai rasa malu atau memiliki perasaan yang lain jika akan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Jangan takut kalau anaknya disekolahkan di swasta tidak bisa jadi pegawai negeri dan sebagainya, karena persyaratan untuk mendaftar menjadi pegawai negeri tidak diwajibkan harus sekolah di negeri terlebih dahulu. Meskipun dari segi pelajaran kami lebih memperbanyak pelajaran agama, akan tetapi kami dari MI saat ini juga sudah dengan kegiatan ekstra kulikuler yang ada di SD. Seperti drum band, pentas seni, serta pertasi individu anak-anak dalam mengikuti perlombaan atletik dan lomba kesenian yang dilakukan seleksi sampai cabang provinsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!